Pemirsa 27 hakim dan pegawai pengadilan negeri Jakarta Pusat terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil tes antigen dan PCR. Guna memutus penyebaran virus, gedung pengadilan negeri Jakarta Pusat diberlakukan lockdown. Sejumlah perkara yang diputus, PN Jakpus terpaksa ditunda. Pintu gerbang utama gedung pengadilan negeri Jakarta Pusat, Jalan Bunguraya, Senin masih tertutup dan hanya dijaga petugas keamanan. Tak ada satu orang pun yang boleh memasuki halaman gedung karena pengadilan negeri Jakarta Pusat mulai Rabu pagi menerapkan sistem lockdown. Sejumlah pengunjung yang telah tiba di gedung pengadilan harus gigit jari. Terlebih bagi mereka yang datang dari luar Jakarta harus menahan rasa kecewa lantaran tidak bisa mengikuti proses persidangan. Saya tidak tahu bahwa ada lockdown ya atau tidak buka pengadilan negeri ini karena saya tidak pernah melihat di Medsos. Kalau BHP kemarin saya melihat di Medsos bahwa ada lockdown gitu loh ya, tertanggal 16 sampai tanggal 18. Kalau di sini saya baru, tidak ada pemberitahuan gitu. Tidak ada pemberitahuan, karena saya jauh dari Bandung dengan mengorbankan, karena Bandung juga zona merah kan gitu, saya sudah disweb dan sebagainya kan kayak gitu ya. Tapi Ibu sebelumnya sudah konfirmasi kemari atau? Enggak memang, enggak. Cuma saat pemikiran saya kan tidak ada informasi. Biasanya kan informasi melalui media, misalnya di Instagram atau misalkan di Facebook atau apapun lah, seperti itu. Yang penting diketahui banyak orang kan begitu. Tapi begitu saya datang ini seperti ini luar biasa, saya percaya. Menurut Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bambang Nur Cahyo, gedung pengadilan kembali di lockdown pasca 27 hakim dan pegawai terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes antigen. Dari 27 orang yang terpapar kemudian menjalani tes PCR dengan hasil 9 orang positif COVID-19 dan 18 lainnya masih menunggu hasil. Saat ini pelayanan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihentikan terkecuali pelayanan yang bersifat mendesak. Oleh karenanya, maka Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyampaikan pemberitahuan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan berdasarkan instruksi atau pemberitahuan daripada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka terhitung mulai hari ini, selasa 22 Juni 2021 sampai dengan esok Kamis tanggal 24 Juni 2021 untuk sementara kegiatan operasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihentikan. Selama ditutup sementara, seluruh area dalam dan luar gedung akan disterilisasi dengan penyemprotan cairan disinfektan. Dari Jakarta, Isan Riansyah, Nusantara TV melaporkan.